Intro Halo, saya Yuda Saya Nike Kali ini kami mau membahas tentang bagaimana kami memilih lighting di rumah Menurutku, desain penerangan dalam sebuah rumah itu penting banget Waktu kami menempati rumah yang pertama, lightingnya sama sekali gak dipikirin ya Karena memang benar-benar dapat rumah yang udah ada, dari itu rumah lama Terus, ya kalau habis traveling ke hotel atau ke tempat-tempat penginapan Yang memang lightingnya didesain dengan baik tuh ternyata berasa banget ya moodnya Mood lighting itu cukup penting ya Apalagi khususnya buat saya gitu dari zaman masih kuliah tuh Lighting ruangan tuh punya role penting untuk nge-setup mood gitu Mood belajar, mood kerja, mood istirahat, mood entertaining Itu sebisa mungkin tuh ada moodnya sendiri-sendiri gitu Jadi kita ingin mengimplementasikan mood itu ke rumah baru ini dengan konsep lightingnya Lebih mantap Halo, saya Anggi Saya Anggi, kami dari ARMS Lighting sangat penting Tidak hanya sekedar sebagai fungsi untuk menerangi rumah Yaitu general lighting Tapi lighting bisa memberikan suasana yang berbeda Memberikan aksen Dan juga membuat suasana lain dalam rumah Kita seringkali mendesain lighting itu hanya fokus terhadap tempat-tempat tertentu Jadi ketika kita masuk dalam ruangan Orang akan fokus terhadap benda-benda tertentu yang ingin dilihat itu seperti apa Ya, kemudian biasanya kita menaruh indirect lighting untuk di area living dan dining Untuk memberikan ambience atau suasana yang berbeda dan hangat di ruangan tersebut Ini ruangan yang plain yang kosong Jika kita berikan satu indirect light pasti akan memberikan kesan yang berbeda Mood yang ingin dibangun di rumah ini itu sebenarnya kalau buat lighting sih justru lighting yang bisa Adjustable Bisa mengikuti dengan kebutuhan mood sama kebutuhan aktivitas di dalam rumah Pengennya sih beda-beda ya Karena kan di dalam rumah ini kan aktivitasnya beda-beda Kebutuhannya beda-beda Terus kayak ya emosinya, perasaannya gitu juga bisa beda-beda Kenapa kami menggunakan produk Philips Hue? Karena menurut kita itu is a good investment ya Untuk home lighting Karena apa? Karena yang pertama teknologi yang dibawa oleh Philips Hue sendiri Philips Hue adalah salah satu teknologi untuk home lighting yang terkini Yang kedua karena produknya juga sudah terbukti tahan lama Kita sudah cukup lama ya memakai Philips Hue Sudah beberapa tahun ya Dari awal nikah kayaknya Iya Dari produk-produk yang awal gitu sampai sekarang Terus yang ketiga ya karena produknya juga bergaransi Sehingga kita juga cukup safe gitu dalam menggunakan produk Untuk bagian-bagian rumah yang kami aplikasikan Philips Hue itu Ada di ruang keluarga Itu ada Philips Hue Go Terus habis itu di ruang makan Itu ada Philips Hue Light Strip Sama Philips Hue Bob yang kami pasang di lampu meja Terus habis itu di dapur juga ada Light Strip Sama di bagian skylight juga Light Strip Jadi setelah menggunakan Philips Hue Kami ngerasa ruangan yang paling favorit itu Ruang keluarga, ruang makan, dan kamar Manfaat yang paling kami rasakan dengan menggunakan Philips Hue ini Yang pertama itu kami ngebangun mood jadi lebih gampang Itu kenapa tadi aku bilang kan lebih senang Kalau di ruang keluarga, ruang makan, dan kamar Karena ketiga ruangan ini tuh memang ruangan yang sering kami ya tinggali lah Apalagi kalau misalnya baru pulang dari aktivitas Terus capek, terus pengen relax Nah biasanya kan cara bikin relaxnya tuh ya dari dengerin musik Jadi ya cuman dari indera pendengaran aja Tapi kalau pakai Philips Hue Ya gak hanya pendengaran Tapi mata juga langsung dibikin Distimulasi jadi lebih relax Terus manfaat keduanya itu Tentunya smart home lightingnya Waktu itu tuh awalnya sih aku juga agak-agak Reluctant ya Kayak aduh gampang gak ya Karena ya biasa ya Ya kalau udah berbunuh sama teknologi tuh Ngerasanya tuh kayak adaptasinya harus panjang Tapi ternyata tuh gampang banget Dan sangat memudahkan aktivitas kami sehari-hari Ya dari mulai pemilihan warnanya bisa macem-macem Terus juga dimernya tuh juga ya lumayan Dari yang redup sampai yang terang sekali Terus kita bisa pakai, kita bisa kontrol tuh dari jarak jauh Jadi ya ngebantu ke Untuk menghemat listrik juga sih Jadi Kalau misalnya ditanya Ngerekomendasiin Philips Hue atau enggak Kami bisa bilang kami rekomendasiin sih Kalau misalnya kamu tuh orangnya emang seneng di rumah Terus kamu ngerasa mood itu penting banget buat kamu Soalnya si Philips Hue ini tuh Bener-bener bisa ngebantu kita Buat ngebangun mood yang kita mau Terus selain itu Ya tadi teknologi smart home lightingnya Karena menurutku tuh Itu gampang banget Dari mulai pemasangannya Sampai pengoperasiannya Itu bahkan buat aku yang agak-agak gagap teknologi aja tuh Gampang, gak butuh waktu lama buat ada trasinya Nah akhirnya selesai juga nih proses renovasi rumah ini Kalau masih punya pertanyaan seputar rumah ini Boleh loh tulis di kolom komentar Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan renovasi rumah kami Sampai ketemu lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati